Bapakku dulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di Mesir, ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlanya. Ayo pikir, pikir, siapakah yang dimaksud bapak leluhurnya Musa? Nah, di kursus ke-14 ini, kita akan menggali kajian historis dan biblikal. Bagaimana para nabi terdahulu dan para rasul memanggil alahnya? Karena masalah istilah-istilah ini sesuatu yang mendasar yang harus dipupuk supaya jangan sampai ada hal yang membingungkan. Karena di akhir-akhir ini, sudah banyak sih aliran-aliran sesat yang mempermasalahkan sebutan untuk menyebut Tuhan. Jika ini tidak diberikan penjelasan hal-hal yang bersifat mendasar-mendasar semacam ini, saya khawatirkan nanti orang-orang yang baru bertopat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terombang-ombang, terombang-ambing oleh rupa rupa pengajaran. Yuk, kita mulai. Kita akan ngomong dari sejarah ya. Kira-kira para nabi itu ngomongnya pakai bahasa apa? Karena ini ada kesalahan fatal dalam berasumsi. Tanpa disadari, kelompok-kelompok Yahwehisme yang sangat menekankan dan mengharuskan penggunaan-penggunaan istilah-istilah Yahudi, Ibrani, menganggap semua nabi berbahasa Ibrani. Itu keliru. Tidak semua nabi berbahasa Ibrani. Bahkan di dalam Talmud, itu ada perdebatan yang menggelikan antara rabi-rabi tertentu dengan kelompok rabi yang lain. Ada rabi-rabi yang ngotot tentang supermasi penggunaan bahasa Ibrani dalam liturki. Tapi ditentang oleh kelompok rabi-rabi yang lain bahwa supermasinya bahasa Aramaik. Kenapa terjadi dua kubu pertarungan dalam Talmud tentang yang mana yang lebih supermasi Ibrani apa Aramaik? Karena Talmud, di zaman para rabi-rabinik itu, bahasa Ibrani sudah sangat tidak dipakai. Bahkan Talmud itu pun ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, perdebatan tentang mana yang lebih unggul Ibrani atau Aramaik, ini sampai-sampai menimbulkan suatu tulisan di Talmud dari kelompok rabi yang pro-bahasa Ibrani, mengklaim bahwa Adam itu manusia yang pertama kali diciptakan Allah, dia berbahasa Ibrani. Ini klaim yang menggelikan. Dari kelompok rabi-rabi yang menginginkan bahasa Ibrani itu bahasa yang lebih unggul. Dari bahasa Aramaik, melakukan klaim yang menggelikan semacam ini. Kenapa? Klaim-klaim tentang hal yang semacam ini itu klaim berdasarkan keyakinan subyektif mereka yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Adam bukan orang Israel. Israel itu anak cucu yang kesekian. Berapa ribu tahun dari pas ke Adam baru ada yang namanya bangsa Ibrani. Jadi ini suatu perdebatannya menggelikan di dalam Talmud, bahwa ada orang yang sampai mengklaim bahwa Adam itu berbahasa Ibrani. Apakah Adam ini orang Israel? Dia sukunya apa? Henok, Methuselanu, Abraham itu bukan orang Ibrani. Mereka sama sekali tidak salah satu suku orang Israel. Jadi, kita harus sadar secara kronologis dulu, supaya logika kita ini runtut. Israel itu keturunan Abraham. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Israel itu baru ada sebagai bangsa. Itu anak cucu keturunannya Adam dari Sarah. Adam memiliki banyak keturunan. Dari Hagar, lahirlah bangsa Bani Ismail. Dari Ketura itu dua bangsa, Medan dan Midian. Yang mana Ketura ini tidak dikenal atau asing di dalam Islam. Karena memang Quran itu, kitab sukunya kurang lengkap. Dia hanya mengenal Abraham punya anak Isaac dan Ismail. Itu pun ibunya tidak ditulis. Ada Isaac ditulis. Ada Ismail ditulis. Tapi Isaac ini ibunya siapa? Ismail dan ibunya siapa di dalam Quran itu tidak ada. Apalagi Bani Medan dan Midian yang merupakan keturunan Abraham dari Ketura. Nah, sekarang pertanyaannya. Jika Israel itu baru ada sebagai bangsa, itu berapa ratus tahun setelah kematian Abraham, kira-kira bahasa yang dipakai Abraham bertutur kata saat itu bahasa apa? Ini kadang-kadang orang tidak melakukan pemikiran yang dalam seperti ini. Jadi di semua kisah-kisah tentang leluhur Israel yang ada di dalam Torat, mereka selalu mengujinya ke bahasa asli, masyaratik teks, bahasa Ibrani. Dan mereka membayangkan Abraham itu orang yang berbahasa Ibrani. Itu keliru. Sebelum bangsa Ibrani itu muncul di dunia, Abraham itu asalnya dari mana? Taukan dari Irak. Baru dia punya istri Sarah. Sarah punya anak Esau dan Yaakub. Esau itu Bani Moa, Bani Edom. Baru Yaakub. Yaakub itu pun masih belum Bani Israel. Nah, kira-kira di saat Abraham hidup, dia orang dari daerah Irak, bahasa yang dipakai Abraham itu apa? Jadi jangan dikaburkan dengan bahasa Alkitab, seakan-akan kita membayangkan bahwa leluhur Israel semua berbahasa Ibrani. Ini keliru. Kalau kita merujuk bahasa, merujuk sejarah, kemungkinan bahasa yang dipakai Abraham bertutur kata saat itu bahasa kuno. Bahasa-bahasa sebelum bahasa Ibrani muncul. Kalau nggak bahasa Akadiyah, bahasa Het. Yang masih berdekatan dengan bahasa Ugarit. Ini bahasa-bahasa kuno di Timur Tengah, sebelum adanya bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahkan di dalam Alkitab, Musa mencatat di dalam ulangan 26.5, Yaakub dan kedua belas anaknya, yaitu kedua belas kuak-kuak yang menjadi suku-suku Israel, itu masih ditulis Musa sebagai orang aram. Bayangin. Israel, Yaakub, leluhurnya Musa, di dalam Kitab Torat ulangan 26.5, Musa menyebut bahwa Daud itu orang aram. Ini ayatnya. Kemudian, engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Alamu demikian. Bapakku dulu seorang aram. Seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di Mesir, ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlanya. Ayo pikir, pikir. Siapakah yang dimaksud Bapak leluhurnya Musa, yang datang sebagai pengembara, dengan sedikit orang, yang akhirnya berkembang menjadi besar. Siapa Bapak leluhurnya ini? Ini Yaakub. Musa menyebut Yaakub leluhurnya itu orang aram. Tapi jangan dikaburkan dengan kata orang aram di dalam pengertian kita sekarang. Ini aram di dalam taurat keulangan pasal 2026 ini. Aram kuno sebelum adanya bangsa surya ini sekarang. Yaakub dan kedua belas anaknya, itu masih disebut Musa sebagai orang aram. Jadi bahasanya Yaakub saat itu apa? Ya bahasa aram kuno yang hampir berdekatan dengan bahasanya Abraham. Jadi ini saya ngomong tentang sejarahnya dulu ya. Supaya jangan sampai kita pola pikirnya itu melompat-lompat yang beraduk. Jadi, bahasa Ibrani yang ada di dalam kitab taurat itu tidak lain bahasa yang dipakai Musa, bahasa Ibrani kuno di zamannya Musa. Musa menggunakan bahasa yang dia kuasai, yang dia kenal, untuk menceritakan semua kisah leluhur sebelum dirinya, sampai zamannya Adam. Yang mana? Semua leluhurnya Musa, yang Musa tulis di dalam kitab taurat itu, semua tidak berbahasa Ibrani. Tapi karena Musa hanya menguasai bahasa itu, dia menuliskan dalam bahasa yang dia mengerti. Jadi, manusia sebelum zamannya Musa, sebelum menjadi bangsa yang besar, itu tidak berbahasa Ibrani. Karena apa? Bangsanya aja belum ada kok. Yaakub aja masih dibilang Musa orang aram. Israel atau Yaakub itu, saudaranya Esau, itu dibilang orang aram, belum berbahasa Ibrani. Jadi kalau kita menggunakan kajian kacamata sejarah, dapat dipastikan, sebelum bangsa Ibrani, sebelum bangsa Bani Israel itu menjadi suatu bangsa, dapat dipastikan, semua leluhur mereka, tidak ada yang mengucapkan bahasa Ibrani Elohim atau Yahweh. Ya, WIHWH. Terus pertanyaan, kalau gitu kira-kira istilah yang dipakai zaman Abraham untuk menyebut sesembahnya apa? Ya, mau nggak mau kita melihat bahasa-bahasa kuno sebelum bahasa Ibrani. Kemungkinan Abraham akan menyebut sesembahnya dengan bahasa kuno Ugarit atau Akadiyah Il, yang mana Il itu akan menjadi bahasa Ibrani El. Di dalam bahasa Ugarit, bahasa kuno sebelum bahasa Ibrani ada, Il itu adalah Dewa Purba, dialah bapak segala Dewa dan manusia. Yang mana kata Il di dalam bahasa kuno yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Ibrani El, itu berubah maknanya. Tapi kata Il aslinya itu adalah Dewa. Bahasa Akadiyah Il itu Ilusadu. Ilusadu itu Dewa tertinggi, dia adalah sumber ayah dari semua Dewa dan manusia. Ilusadu dari Ilusadu ini menjadi bahasa Ibrani El Shaddai, alamah kuasa. Atau God Almighty dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan El, ini contohnya. Di dalam penggalian arkeologi kuno, di Israel ditemukan patung Dewa El, Dewa yang tertinggi, yang daripadanya muncullah semua Dewa dan manusia. Ini ditemukan pada waktu penggalian arkeologi di Megiddu, Israel. Tahun 1936, 1935, 1936. Dia ini patung Dewa El ini Dewa Kanaan, patung emas yang bersalutkan tembaga. Nih, saya punya kamu, saya tunjukkan. El dalam pengertian Allah, itu adalah is the primordial father of gods and men. Dia adalah bapak kuno dari semua Dewa-Dewa dan manusia. Ini bahasa Ugarit. Yang mana dari El di bahasa Ugarit masuk menjadi bahasa Ibrani El. El ada dua makna ya, bisa berarti umumnya di dalam Alkitab Masoretic Text, El itu artinya Allah, namun El dalam kata benda, dalam bentuk kata benda, itu artinya kuat. El di dalam Masoretic Text, ada banyak nama untuk menyebut Allah. El Elyon, Allah yang maha tinggi, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, El Olam, Allah yang maha kekal, El Roy, Allah yang melihat. Yang menarik, El Roy ini seputan untuk Allah pemberian Hagar, Hagar yang membuat nama ini. Tolong Pak Anton bacakan Kejadian 13-16 Pak. Pak Anton. Kejadian 16-13. Bentar Pak, saya cari dolar kitab. Kejadian 16-13. Kejadian 16-13. Kejadian 16-13. Kemudian Hagar menamakan Hashem yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy sebab katanya bukankah disini kulihat dia yang telah melihat aku? Demikian afirman Tuhan. Jadi El Roy ini nama yang diberikan oleh Hagar untuk menyebut, memberikan nama kepada dia yang melihat, melihat, perlamban melihat kesusahannya Hagar. Ini ibunya Ismail yang memberi nama Allah itu El Roy. Tapi ingat ya, El di dalam makna yang lain di dalam bahasa Ibrani itu bisa artinya kuat, power, atau strength dalam bentuk kata benda nominatif ini muncul cuma lima kali yang berarti kekuatan. Contoh ini di dalam Nehemiah pasal 5-5 saya bacakan yang bagian yang terbelakang aja ya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ini kalau kita lihat ayat ini dalam bahasa aslinya ini menarik ini. Nik Nik Basot WN LL Yadenu Yadenu Nik Nik Basot WN LL LL Yadenu Anda tahu artinya apa? yang lebih terjemahnya yang lebih literalis itu terjemahnya Jewish Publication Society. There shall not be enough there shall not be enough atau dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana there shall no there shall be nothing in the power of thy hand. Tidak memiliki kekuatan apa-apa di tanganmu Jadi kata ini saya menurutkan LL disini artinya kekuatan WN tidak memiliki kekuatan Yadnu Yadnu ini Yadenu dari kata Yat tangan 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 mereka tangan tangan mereka sedangkan mengenai kata YHWH sendiri itu pun kita kalau pelajari secara historis dan biblical ini menarik kalau dari biblical itu nama generik Allah dalam perjalanan lama tidak usah dipantah di dalam kejadian 3.15 tolong Danyis bacakan kejadian 3.15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Hashem Allah Nenek Mojangmu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun kata Tuhan ini nama generik tapi mengenai nama pun ini kajian tersendiri karena pengertian nama dalam semitik itu tidak seperti nama atau sebutan dalam pengertian bahasa Indonesia dan mengenai pengertian nama ini ini yang seringkali orang salah paham menggunakan pola pikir orang non-Yahudi untuk memaknai kata nama dalam pola pikir alam Yudaisme tapi itu nantilah itu diskusi yang materi yang akan datang lagi menggunakan kata Yodhefavhe ini nama generik alat dan penyelama tapi yang menarik ini saya sudah sampaikan yang minggu lalu Yodhefavhe tetragramaton di dalam Alkitab ada satu ayat dimana kata Elohim dan Yodhefavhe itu rujukannya adalah berhala keluaran 32 tempat hai Israel ya frase yang terakhir hai Israel inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir siapakah yang dimaksud Allahmu kita lihat seluruh konteks ayatnya diterimanya lah itu dari tangan mereka apa yang diterima emas jadi sumbangan emas donasinya emas dikumpulkan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembutuangan setelah anak lembutuangannya jadi kemudian berkatalah mereka hai Israel inilah Elohimu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir jadi Allahmu atau dalam bahasa hasilnya Elohimu Elohimu menggunakan kata Elohim yang mana makna kata Elohim disini adalah berhala anak lembut emas yang menarik ayat 35 menarik selanjutnya dikatakan apa ketika Harun melihat itu didirikannya Mesbah di depan patung anak lembutu itu kemudian Harun berseru katanya besok hari raya bagi Yod He Faf He siapakah Tuhan yang dimaksud Harun di ayat 35 ini konteksnya apa ini yang gak ada lagi konteks Yod He Faf He tetragramaton di ayat 5 itu ya dalam konteksnya ini kembali lagi merujuk kepada anak lembutuangan orang Harun itu berseru di depan Mesbah dihadapannya anak lembutu ini kok jadi di dalam Alkitab tidak semua kata Yod He Faf He tetragramaton berarti ala Abraham Isaac dan Yaakub enggak ada satu ayat yang rujukannya adalah berhala Dewa Sapi buatannya Harun satu ayat meskipun satu ayat ini bukti bahwa Yod He Faf He di dalam Alkitab juga diselewengkan sebagai sebutan untuk berhala patung lembu emas dan yang menahit Yod He Faf He di luar biblical kalau kita masuk kajian arkeologi itu nama Dewa Laki-Laki Dewa Laki-Laki itu sekutu atau suaminya Dewi Ashera Dewa Yod He Faf He menikah dengan Dewi Ashera punya anak hasil pernikahan Dewa Yod He Faf He dengan Dewi Ashera itu namanya Dewa Baal Dewa Baal itu musuh bebuyutannya Dewa Mot Dewa Kematian dan mengenai tentang pembuktian bahwa ada Dewa Laki-Laki suaminya Dewi Ashera yang bernama YHWH Yod He Faf He itu banyak ditemukan di prasasi-prasasi kuno yang ditemukan di penggalian-penggalian di Timur Tengah ini prasasi Cilbet Elkom Uriyahu yang diberkati inilah prasasinya aku memberkati Uriyahu demi Yod He Faf He perhatikan setiap kali menyebut Yod He Faf He di dalam prasasi ini selalu dikaitkan dengan sekutunya dia sebagaimana telah dikatakan dari musuh-musuhnya His Enemies Save Him dia telah disemukan dari musuh-musuhnya demi Asherata jadi Yod He Faf He itu selalu disebut berdampingan sebagai sekutu dekatnya Dewi Ashera ini prasasi pertama jadi yang selalu mengunggul-unggulkan harus nama Yahweh 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 sini loh Dewa suaminya Dewi Asherata ini bukti arkeologi prasasi Kuntilat Arjud Pitos B Say to my lord katanya kepada tuanku Aryu apakah engkau datang dalam damai aku memberkati kamu dengan YHWH Yod He Faf He dari Teman dari Yordania Teman ini di jaman sekarang itu daerah wilayah Yordania dan demi Asherata demi Dewi Ashera Dewa laki-laki YHWH itu sekutu atau suaminya Dewi Ashera ini selalu muncul bersamaan tidak pernah YHWH di dalam prasasi pasukun disebut sendirian dia selalu muncul berdampingan dengan Dewi Ashera prasasi ketiga Kuntilat Arjud Pitos B kata asau sang raja kepada Yahalel dan kepada Yoasa aku memberkati kamu dengan YHWH dari Samaria dan demi Ashera Dewi Ashera selalu muncul kenapa ya memang ini Dewa-Dewa Konaan Kuno Dewa-Dewa laki yang menikah dengan Dewi Ashera menghasilkan anak Dewa Baal Dewa Baal musuhnya Dewa Mut ini Dewa-Dewa Kuno ini kalau kita ngomong secara arkeologi bahkan Yod Hefaveh itu juga digunakan ini saya sudah sampaikan di postingan saya yang lalu tapi bukan di dalam kursus ini orang-orang muslim yang berbahasa Ibrani juga menggunakan Yod Hefaveh sebagai sebutan untuk sesembahannya mereka juga menggunakan istilah Eloah Elohim tetapi Yod Hefaveh bagi orang-orang muslim yang berbahasa Ibrani Yod Hefaveh diberi vokal AA sebagai yaitu vokal kata Allah jadi vokalnya Allah kan A sama A ini dipakai dimasukkan ke Yod Hefaveh sehingga terbaca Yahwah sayang saya tidak tampilkan rekamannya tapi nanti mungkin saya edit saya akan tampilkan di dalam postingan yang beberapa postingan yang lalu di channel saya waktu saya menyampaikan menyinggung masalah penggunaan kata Yahweh di lingkungan muslim yang berbahasa Ibrani cerama ustad cerama ulama yang menyebutkan bahwa Yod Hefaveh dengan lafal Yahwah itu adalah nama lain untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala ini menarik gak? bahkan saya saya belum punya bukunya ya yang punya itu kawan saya pendeta Leo Leonardo Minarko dia punya Alkitab Ibrani Arab pada waktu terjemahannya itu ya Bismillah Hirohman Hirohman demi nama Elohim Beshem Elohim ini menarik jadi Allah di dalam bahasa Arab Quran diterjemahkan di dalam Al-Quran bahasa Ibrani Elohim jadi di dalam postingan yang saya yang di yang lalu saya tampilkan rekaman film wawancara seorang ulama Islam yang dia sangat mengenal lingkungan muslim yang berbahasa Ibrani dia menyebut dengan jelas-jelas bahwa Yahwah itu tidak lain sebutan nama lain dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi bisa jadi Yod Hefaveh ini dipakai dalam banyak penggunaan istilahnya sama dipakai di Alkitab untuk sesembahan kita ala Abraham Issa dan Yaakub dipakai untuk nama berhala dewa patung patung sapi atau dipakai di dalam lingkungan muslim yang berbahasa berani sebagai sebutan lain dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau dari kata literalnya ini bisa jadi sama tapi jelas sosok yang dimaksud dari masing-masing pengucapan kata Yod Hefaveh itu merujuk kepada sosok yang berbeda termasuk Elohim Elohim itu macam-macam ada Elohim yang kita Elohim kita saya sebut sebagai Elohim yang benar tapi di dalam Alkitab Elohim itu pun juga disebut sebagai berhala itu pun juga disebut Elohim dalam Alkitab beberapa ayat menyebutkan Dewa itu dengan kata Elohim kalau ada terjemahan kata Dewa di perjanjian lama bisa jadi kata aslinya itu Elohim bahkan bagi lingkungan muslim yang berbahasa Ibrani sangat terbiasa mereka menyembah Elohim tapi dalam pengertian Elohimnya muslim jadi kalau kita melihat dari literal secara filologi ini dipakai dibanyak kepercayaan penyembah berhala penyembah Dewa orang muslim orang Yahudi orang Kristen yang berbahasa Ibrani juga menggunakan kata Elohim yang sama meskipun sosok yang dimaksud bisa jadi tidak sama ini contoh ini keluaran saya mau tutup lo Adonai lo Adonai leka Elohim akhirim el pane lo yihye keliru lo yihye lo yihye leka lo jangan jangan ada padamu Elohim akhirim Elohim Elohim yang yang asing Elohim yang lain el pane pane panim panim wajah di depan wajahku di hadapanku maksudnya kira-kira gitu jangan ada Elohim Elohim lain di hadapan mukaku di hadapan wajahku nah Elohim disini siapa coba lo yihye leka jangan ada padamu Elohim Elohim asing tentu Elohim ini bukan Elohim yang kita sembah bukan Elohim yang benar ini adalah berhala berhala ini dewa-dewa sesembahan-sesembahan kafir selain yang dikenal orang Israel bahkan di dalam satu ayat bahkan ada banyak ayat beberapa ayat saya ambil cuma dari kitab Amos Elohim itu dipakai di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dewa Amos 5.26 kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan bahasa ibraninya kiyun dewa bintangmu patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu perhatikan kata dewa bintangmu itu bahasa ibraninya kokaf Eloheka kokaf itu bintang Eloheka itu Elohemu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dewa bintangmu kokaf bintang kokaf bintang Elohemu ini dewa dalam terjemahan bahasa Indonesia nah jadi jangan terlalu kalau kita mengerti bahwa penggunaan bahasa ini bisa dipakai oleh siapapun dalam maknanya masing-masing janganlah harapan saya jangan terlalu ekstrim saya suka bahasa ini dan saya anti dengan bahasa yang lain jangan ini bahkan beberapa nabi di dalam perjanjian lama itu berbahasa asing contoh Daniel selain berbahasa ibrani dia berbahasa aramaik Esra itu dari Babel bahasanya bahasa aramaik karena surat-menyurat antara raja di Babel dengan Esra ditulis dalam bahasa aramaik Nehemiah bahkan yang menarik di dalam Nehemiah 13 ada satu ayat yang mengatakan bahwa di saat orang-orang Israel kembali dari pembuangan kebangsa Kanaan mereka tidak lagi bisa berbahasa Yahudi di dalam Nehemiah 13-23 pada masa itu juga aku lihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdot perempuan-perempuan Amon dan perempuan-perempuan Moab sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdot atau bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi jadi sekembalinya orang-orang Israel dari pembuangan Babel sebagian kawin campur pada waktu mereka kembali ke Kanaan kembali ke Yerusalem tercatat di dalam Alkitab sebagian anak-anak mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani tidak tahu bahasa Yahudi bahasa ibunya bahasa leluhurnya orang Yahudi tidak mengerti mereka sudah bisa berbahasa berbicara dalam bahasa-bahasa asing ini kalau kita ngomong kronologis nah sekarang kita masuk ke dalam PB di dalam PB bahasa yang dipakai para rasul dan Tuhan Yesus itu adalah bahasa Yunani ini yang ditulis di dalam semua perjanjian baru bahasa sehari-hari yang dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah Galilean Aramaik bahasa Aramaik dialek orang Galilea bahkan mayoritas kutipan bahasa Ibrani yang katanya bahasa Ibrani di Injil itu bukan bahasa Ibrani hampir tidak ada hampir tidak ditemukan bahasa Ibrani yang asli Ibrani di dalam 4 Injil hampir tidak ada ini kurang kata hampir contoh Evata terbukalah itu bukan bahasa Ibrani itu bahasa Aramaik bahasa Ibrani Tafata tapi yang ditulis di dalam Alkitab apa? bukan Tafata tapi Evata jadi bahasa Aramaik yang ditulis jadi Yesus pada waktu membuka melakukan mujizat dan dia mengatakan terbukalah Evata Yesus berbahasa Aramaik bukan bahasa Ibrani itu Maranata Tuhan kami datanglah Mar Tuhan kami datanglah Martu Tuhan masa bahasa Ibrani Tuhan itu Mar kan tidak Adonai tapi yang tertulis di dalam perjanjian Injil Maranata itu bahasa Aramaik pada waktu Yesus membangkit anak perempuan Talitakum hai anak perempuan bangkitlah ini bahasa apa Ibrani siapa bilang bahasa Ibrani bahasa Ibrani anak perempuan bukan Talita Yelet tapi yang disebutkan yang diucapkan Yesus apa Talitakum itu bahasa Aramaik termasuk Eli-eli lama sabah tani kutipan dari Masmur pasal 22 pertama kalau kita buka Masoretic Text Masmur 20 22 1 itu bukan Eli-eli lama sabah tani seperti yang diucapkan Yesus kalau kita baca versi Masoretic Text bahasa Ibrani Eli-eli lama asaf tani jadi Yesus lagi ngomong apa itu Yesus mengucapkan Masmur 22 ayat 1 tapi dalam redaksi bahasa Aramaik bahasa Targum bukan bahasa Ibrani gabata gabata itu puffing stone yang besar batu yang korta dipakai tempat duduk itu bukan bahasa bukan bahasa Ibrani itu bahasa Aramaik batu itu kalau gak salah ebet atau apa ya bahasa-bahasa Ibraninya tapi Yesus tempat duduknya Pilatus itu dibilang gabata itu bahasa Aramaik termasuk tanah tempat Yudas bentung diri yang dikatakan Hakal Dhamma Hakal Dhamma Anda kira itu bahasa Ibrani sejak kapan Hakal itu artinya tanah dalam bahasa Ibrani bahasa Ibrani tanah itu Eretz harusnya kalau dia menggunakan bahasa Ibrani yang benar Eretz Hadam Dam itu darah tapi yang tercatat di dalam Injil apa bukan Eretz Hadam tapi Hakal Damah yang artinya tanah darah ini bahasa Aramaik hanya Hosana yang saya tahu itu bahasa Ibrani Hosiana atau Hosana jadi apa semua catatan di dalam Injil yang katanya bahasa Ibrani bahasa orang orang Yahudi itu tidak lain bahasa yang dipakai orang Ibrani saat itu yang tidak lain semuanya ini adalah bahasa Aramaik kenapa? karena pas ke pembuangan dari Babel bahasa Ibrani sudah tidak lagi menjadi populer tidak lagi menjadi bahasa sehari-hari coba bayangin dari sekian banyak kutipan-kutipan yang disangka orang bahasa Ibrani asli ternyata semua itu bahasa Aramaik hanya Hosana yang bahasa Ibrani jadi hampir tidak ada bahasa Ibrani di dalam perjanjian baru sedikit sekali semuanya bahasa rata-rata bahasa Aramaik artinya apa? orang Ibrani zaman itu orang Yahudi zaman itu percakapan sehari-harinya seperti yang tercat yang dibuktikan dari berbagai kutipan Alkitab adalah bahasa Aramaik jadi bohong kalau ada yang mengatakan Ibrani yang asli adalah bahasa Ibrani marilah kita kembali ke Hebrew Rud Hebrew Akar Ibrani Hebrew Rud perjanjian Ibrani yang tertua yang tertua itu dikerjakan oleh Semtov tahun 1380 abad ke-14 selama 14 1400 tahun hampir 1400 tahun tidak pernah ada yang namanya perjanjian baru dalam bahasa Ibrani kenapa? memang bahasa itu bahasa sudah mati hanya dipakai dalam skup tertentu di lingkungan liturgi-liturgi Yahudi bukan percakapan sehari-hari dan terjemahnya Semtov yang kurang baik direvisi diterjemahkan ulang yaitu yang menjadi Injil Matthius Dutilet tahun 1555 bayangin hampir 1500 tahun 1400 tahun tidak pernah ada perjanjian baru bahasa Ibrani perjanjian baru bahasa Ibrani itu terjemahan bukan bahasa asli karena memang dari bukti-bukti sekian banyak ayat-ayat di dalam Alkitab tidak ada yang bahasa Ibrani kecuali cuma Osana toh aja Osana itu pun artinya itu semacam permohonan tolonglah kami tolonglah selamatkanlah kami sedangkan bahasa yang dipakai secara tertulis karena memang seluruh Mediterania dibawa kekuasaan remawi Yunani mereka menggunakan kata Theos jadi kata Theos itu bisa berarti makna pagan karena orang-orang Yunani pagan pun menggunakan kata Theos dalam makna dewa-dewa dan kata yang sama dipakai oleh para penulis Injil dan penulis perjanjian baru dalam makna monoteisme iman Kristen kata kurios bisa berarti Tuhan atau Tuhan maknanya ganda yang sama dengan bahasa Arab Rab Rab ini bisa Tuhan penguasa bisa Tuhan atau di dalam bahasa Jawanya Gusti jadi kalau ada orang yang mempermasalkan kurios itu Tuhan atau Tuhan ya kita permasalahkan Rab itu Tuhan apa Tuhan atau Master atau penguasa ini kan ya lucu waktu memang maknanya ganda bisa Tuhan bisa Tuhan kenapa harus dipermasalahkan waktu di dalam bahasa Al-Quran pun Rab bisa berarti Tuhan bisa berarti Tuhan bisa berarti manusia yang berkuasa bisa berarti Tuhan semesta alam dan di dalam perjanjian baru kurios juga merupakan salah satu terjemahan Yod Hevave karena memang Yod Hevave itu tidak pernah dibaca secara literal oleh siapapun orang Yahudi hanya imam besar yang boleh mengucapkan itu pun satu tahun sekali dalam satu hari yaitu Yom Kippur pada hari Yom Kippur kata Yod Hevave baru boleh diucapkan secara literal dari bibirnya imam besar sepuluh kali selain Yahudi yang membaca Torah Nefihim Weketuhim begitu menemui kata Tetra Gramaton Yod Hevave akan dibaca Adonai atau Hashem yang tadi dibaca oleh Danias yang mana Adonai bahasa terjemahan Yunaninya itu kurios Adonai itu Tuhan atau Tuhanku jadi kalau kita mengacu di dalam kacamata sejarah bahasa yang dipakai Yesus rata-rata setiap hari itu Aramaik Alaha atau Aloho ini berbeda dialek atau bahasa Yunani penggunaan Elohim itu paling hanya satu minggu sekali mungkin di Sinagog atau di Beit Allah sepanjang dia berdakwa dia keliling Galilea daerah-daerah keliling Galilea berbahasa Aramaik maka mau gak mau bahasa Aramaik yang dia ucapkan pasti dia mengucapkan Alaha jadi mengenai tentang penyebutan nama sesempat yang benar itu banyak sekali kebohongan dari kelompok aliran sesat Yahwehisme mereka mengembar gemburkan bahwa perjanjian baru yang asli adalah bahasa Ibrani karena rasul-rasul dan yasudah orang Ibrani itu bohong bohong sejak kembalinya dari pembuangan di Babel bahasa Ibrani sudah mulai tereduksi penggunaannya orang sudah ditulis dalam kitab Nehimiya kok sebagian orang-orang yang kembali dari Babel sudah melakukan kawin campur mereka sudah tidak mengenal lagi bahasa Yahudi bahasa Ibrani yang asli mereka sudah gak tahu sudah kawin campur itu sudah terjadi sejak di jaman Esra dan Nehimiya di jaman Yesus banyak sekali bermunculan Targum Targum itu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Aramaik kenapa banyak rapi memproduksi perjanjian lama dalam bahasa Aramaik Targum karena memang bahasa Ibrani sudah tidak dipakai sehari-hari jadi kalau kelompok Yahwehisme yang harus mengucapkan harus menggunakan bahasa Yahweh asumsinya perjanjian baru yang asli bahasa Ibrani itu bohong penipu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani tertua itu abad 14 munculnya berbagai terjemahan Aramaik untuk perjanjian lama ini menandakan memang bahasa Ibrani sudah merupakan bahasa yang mati kemudian di jaman Rabinik Rabi-Rabi Yahudi abad ke-1, 2, 3, 4, sampai abad ke-5 bayangkan pemikiran-pemikiran para rabi diskusi-diskusi teologi para rabi-rabi di abad 1, 2, 3, 4, 5 yang dikumpulkan di dalam Talmud dalam berbagai teradat semuanya itu rata-rata ditulis dalam bahasa Aramaik bayangin Talmud bahasa Aramaik di jaman sejak abad pertama sampai seterusnya Rabi-Rabi memproduksi berbagai banyak targum targum Yonatan targum Onkelos targum Neuviti targum Yerusalmi karena apa? karena bahasa Ibrani sudah bahasa yang asing dan tidak dipakai supaya orang-orang Yahudi bisa memahami kitab suci diterjemahkan dalam bahasa yang mereka pahami bahasa hari-hari yaitu bahasa Aramaik sehingga muncullah berbagai macam targum termasuk penjelasan Rabi-Rabi tentang teologi-teologi Yahudi yang ditulis dalam Talmud itu bahasa Aramaik jadi kebohongan-kebohongan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena mereka pun juga menggunakan gelar pendeta pakai gelar hamba Tuhan nah kok dimana-mana berbohong ini saya sedih saya sedih sekali dengan kelompok ini nih saya pernah berdiskusi dengan Pak Yaakob Sulistiyo pendirinya GPF Gereja Pemulihan Firman waktu itu saya bertemu saya hati di dalam seminarnya di Hotel Elmi di Surabaya seminar ini diadakan oleh gereja yakin hidup sukses IHS-nya Pak Yusak di Sesuantoro menantunya Pak Alex di Surabaya setelah dia ngomong panjang lebar harus mengucapkan Yahweh tidak boleh Allah karena di surga itu surganya Yahweh bukan surganya Allah yang tidak mengucapkan Yahweh masuk neraka katanya begitu pada waktu saya tanya-jawab saya tanya pertanyaan pertama begini kalau tidak mengucapkan kata Yahweh masuk neraka berarti Yesus dan semua para rasul yang adalah orang Yahudi masuk neraka dong karena di dalam adat Yahudi tidak boleh satu orang Yahudi pun mengucapkan Yahweh dari mulutnya karena itu suatu kekurang ajaran kata Yod Hefafeh harus dibaca gelarnya Adonai atau Hashem dan karena Yesus dan para rasul masuk neraka hanya Pak Yaakub dan Jemaatmu yang masuk surga terus dia ngomong jawabnya mengambang kemudian saya kasih pertanyaan kedua kalau memang benar seperti klaim Anda bahwa perjanjian baru yang asli berbahasa Ibrani tolong tunjukkan kepada saya dimana disimpan dan seperti apa wujudnya perjanjian baru Ibrani asli manuskrip yang berasal dari abad pertama kalau tidak bisa menunjukkan manuskrip perjanjian baru dari abad pertama tolong tunjukkan yang abad kedua kalau tidak bisa tunjukkan satu manuskrip abad kedua silahkan satu saja abad ketiga kalau tidak ada silahkan abad 4, 5, 6, 7 sampai abad ke 10 satu saja kalau ada Anda cari sampai kepalamu buta Arab akan ketemu karena perjanjian baru yang tertua itu abad 14 tahun 1380 baru ada itu pun masih matius saja dan Pak Yaakub Sulistiyo pada waktu dia di Hotel Elmi di seminarnya itu yang dihadiri oleh anaknya Pak Yusa Adi Susuantoro karena pada waktu saya ada di situ saya lihat di bangku belakang ada Billy Billy anaknya Pak Yusa Adi Susuantoro saya hadir dengan Ibu Susan dari Pak Guyupan Amin ada Glenta Pindingan orang anggotanya ISCS dan Barda dan beberapa kawan kawan saya ada juga di situ Umar Tauhid Umar Tauhid juga ada di situ dia ngomong dengan berbohong di depan audiens oh saya sudah lihat PB Ibrani yang asli dalam bahasa eh saya lihat PB yang asli dalam bahasa Ibrani saya sudah pernah lihat di Israel di mana Pak? di museum Yad Fasem loh begitu dia ngomong Yad Fasem dan dia ngomong percelote ngomong terus saya mau tanya dikat sama moderator oh saya jenggel sekali kok bisa dia berbohong semacam ini Anda tahu apa yang di Yad Fasem itu museum apa Tau? Yad Fasem itu bukan museum Alkitab itu museum Holocaust jadi untuk menutup malu karena saya menantang pembuktian Pak Yaakob Sulis Tio mana manuskrip perjanjian baru bahasa Ibrani dari abad pertama kedua, ketiga kalau tidak ada satu saja di abad ke-10 dia tidak bisa menunjukkan bukti dia berbohong dia sudah lihat di depan matanya manuskrip itu Yad Fasem bohong banget itu museum untuk mengenang pembantaian Yahudi di jamannya Hitler museum Holocaust kok dia bisa bilang dia lihat ada manuskrip yang asli Yad Fasem itu penipuan sekali ini loh saudara ini foto yang saya jadikan DP Inyo Manis jadi orang-orang Yahudi ortodok ada di depan ada di dalam museum Yad Fasem mengenang pembantaian pembantaian mereka melihat kenapa saya jadikan DP ini ada filosofinya andai kata kita berbeda saya berbeda dengan Pak Yaakob Sulis Tio saya berbeda dengan kelompok-kelompok aliran bidat atau saya berbeda dan terperang melawan polemikus muslim silahkan kita berbeda pendapat tetapi jangan sampai saling membunuh oleh karena itu saya tampilkan fotonya foto Yahudi-Yahudi ortodok ini di museum Yad Fasem jadi bukan saya pro-Naji bukan ini loh fotonya fotonya orang Yahudi yang ada di dalam museum Yad Fasem ini museum Holocaust jadi penipu sekali pendeta Yaakob Sulis Tio itu penipu pembohong itu supaya orang ikut kelompoknya Yahweh 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 Yahwehisme itu bohongnya minta ampun mengerikan bohongnya Pak Yaakob ini loh Yad Fasem foto-foto ada sejarahnya ada tulisannya alat-alat penyiksaan bagaimana orang Yahudi dibakar hidup-hidup sampai diambil minyaknya manusia dibakar supaya keluar minyaknya minyaknya dipakai untuk kosmetik ngilani nggak mengerikan nggak jadi ratusan ribuan orang Yahudi dimasukkan open raksasa terus dibakar sampai mereka mati keluar minyaknya minyaknya dipakai untuk kosmetik mengerikan ini semua ada di dalam museum Yad Fasem jadi bagaimana bisa dia bilang ada saya sudah pernah lihat alkitab yang asli dari abad pertama dalam bahasa Ibrahim Yad Fasem penipu pembohong itu ini layat Fasem isinya mengenang pembantian Yahudi nggak ada alkitab disitu sekarang kita masuk ke masalah penggunaan kata Allah Allah sudah digunakan di dalam alkitab mungkin orang nggak sadar ya saya tegaskan penggunaan kata Allah di dalam sejarah alkitab di dalam alkitab itu roh kudus yang memperkenalkan di saat penjuran roh kudus kalau kita lihat kita baca mulai dari kisah parasul 28 tolong Deniz bacakan Deniz kisah parasul 28 bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita ayat 9 kita orang patria media elam penduduk mesopotamia Judea dan Kappadocia Pontus dan Asia demikianlah firman terus 10-11 ayat 10 Virgia dan Familia Mesir dan daerah-daerah Libya yang bergekatan dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah demikianlah firman perhatikan konteks ayat ini ada mujizat bahasa roh yang dimaksud di dalam konteks ini bahasa itu jika di ucapkan para rasul akan didengar oleh telinga siapapun seakan-akan itu bahasa dari daerah dialek mereka sendiri-sendiri jadi orang Pamphilia mendengar dalam bahasa Pamphilia orang Mesir mendengar dalam bahasa Mesir kuno yaitu bahasa Koptik orang Afrika Utara Libya mendengar dalam bahasa Libya pendatang-pendatang dari Roma yang berbahasa Latin mendengar di telinga mereka bahasa Latin orang Yahudi mendengar dalam bahasa Yahudi dalam konteks itu mendengar dalam bahasa Aramaik termasuk orang-orang yang non-Yahudi tapi dia beragama Yahudi proselit ini bisa orang Afrika bisa orang Arab bisa orang manapun orang Kreta orang Yunani Selatan dan orang Arab mereka mendengarkan rasul-rasul berkotbah-kotbah berkotbah-kotbah berkata-kata dalam bahasa dan dialek yang mereka mengerti daerah mereka sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah jadi kalau orang-orang para rasul mengatakan Allah dalam bahasa Aramaik yang didengar sama orang Arab apa? bahasa Arabnya Alaha dalam bahasa Aramaiknya Alaha bahasa Arabnya cuma satu Allah kalau misalnya para rasul mengucapkan kata Elohim dalam bahasa Ibrani saya sampai dalam suatu perdebatan saya tunjukkan kamus Ibrani Yunani dilupakan wocon wocon matamu ilo wocon Ibraninya Elohim lihatin bahasa Arabnya apa tidak ada dua kata tidak ada tiga tidak ada kata tidak ada empat istilah cuma ada satu Elohim dalam bahasa Ibrani bahasa Arabnya cuma satu Al-ilah atau Allah singkatannya Al-ilah bentuk panjangnya atau Allah dalam bentuk pendeknya nah artinya apa roh kudus lah yang memperkenalkan orang Arab mendengar dalam telinganya orang Arab bahasa mereka sendiri yaitu apa Allah ini karya roh kudus kedua itu bahasa penginjilannya Paulus di dalam Gerita 15 setelah Paulus menemui mujizat di dalam perjalanan menuju samsik dia berkata apa pada waktu dia buta dan dia mendapat mujizat mentanya pulih tapi waktu itu pada waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yaudi maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku tetapi aku Paulus berangkat ke tanah Arab dari situ aku kembali ke Damsik penginjilan pertama Paulus setelah dia mendapat mujizat matanya pulih bisa melihat kembali dia pergi ke Arab setelah dia keliling ke Arab ke kampung-kampung ke daerah-daerah Arab kembali lagi ke Damsik Damsik itu siapa? kota besar Arab salah satu Dekapolis jadi Paulus pergi ke kampung-kampung ke pedusun-dusun ke pelosok-pelosok Arab termasuk dia kembali lagi ke kota metropolitan Arab Damsik yaitu di selatannya Syria di utaranya Israel dan dia tinggal di situ 3 tahun kalau anda baca 18 itu 3 tahun bayangkan 3 tahun menginjil di kota-kota Arab dan di perdalaman-perdalaman Arab bahasa yang dipakai Paulus apa? pasti bahasa yang dipahami Paulus tapi karena sasarannya orang Arab baik di kota di metropolitan maupun di perdalaman di dusun maka harus ada translator supaya orang yang dia injili waktu itu bisa memahami bahasa yang disampaikan Paulus dalam mengabarkan injil ini bahasa penginjilannya Paulus sebelum Paulus mengawakan perjalanan yang pertama kedua ketiga perjalanan yang paling awal adalah penginjilan ke tanah Arab ini catat tanah kitab jadi kalau kita ngomong secara filologi itu hanya padanan kata Elohim bahasa Aramaiknya Alaha bahasa Arabnya Allah yang mana kalimat kata ini bisa dimaknai secara pagan maupun yang dalam makna monotisme sesuai dengan iman kita Allah asal katanya Al-Ila dimana hamsah dari kata Al-Ila ini hilang sehingga lam di depan kumpul menyatu dengan lam yang di belakang menjadi bentuk singkatnya Allah jadi kalau kita mengatakan Allah dalam Alkitab itu adalah Allah yang Allah yang benar yang dinyatakan oleh Rok Kudus di dalam kisah para Rasul 2 ayat 11 itu tidak lain adalah Elohim Abraham Isa dan Yaakub tapi Allah pun juga dipakai dalam makna pagan tapi itu masih nanti 600 tahun kemudian Allah yang dinyatakan Rok Kudus di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat 11 pada waktu pencuran Rok Kudus itu sosok yang berbeda dengan Dewa Allah di zaman Arab Jahiliya Arab Jahiliya itu baru abad ketujuh masih 600 tahun kemudian lebih dahulu Rok Kudus jangan dibolak balik demikian juga kata Allah dipakai dalam makna sesembahannya Islam apakah Elohim kita Elohim Abraham Isa dan Yaakub adalah sosok yang sama dengan Allah yang disembah Islam jelas beda saya sudah jelaskan di postingan yang kapan hari tapi istilahnya sama tapi sosoknya berbeda ini biasa yang tidak begini bisa dimaknai Tuhan yang benar dimaknai sebagai Tuhan yang agama lain atau dalam makna penyembahan berhala bahkan kata Allah dipakai juga oleh orang yang beragama sik dan agama bahai yang jelas kata Allah yang dipakai dalam agama sik ataupun kata Allah yang dipakai dalam agama bahai ini tentu dalam konteks makna sesembahannya agama sik dan agamanya agama bahai ini bisa masing-masing ini definisinya bisa beda-beda sekalipun istilahnya sama nah seringkali mereka mengatakan karena ada tertulis inilah 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 Tuhan itulah namaku untuk turun-temurun jadi kita harus menyebut ini terus mereka mengatakan Allah itu nama Dewa pertanyaan saya dimana ada tertulis suatu ayat bahwa Allah adalah nama Dewa di dalam Alkitab cari satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah yang ditulis di dalam Al-Quran adalah nama Dewa cari satu jangan fitnah ini kelompok Yahweh ini kurang ajar sekali dia memfitnah disaat kita menggunakan kata Allah artinya kita menyembah Dewa mana ada ayat di dalam Al-Kitab dan Al-Quran bahwa Allah itu adalah nama Dewa tidak ada Allah nama Dewa itu dari sejarah bukan dari Al-Kitab bukan dari Al-Quran jangan fitnah Allah yang dinyatakan oleh Rok Kudus dikenalkan oleh Rok Kudus di dalam kisah 211 itu bukan tidak sama dengan Allah Jahiliyah dan tidak sama dengan Allahnya Islam jadi tolong logikanya antara teks ayat kitab suci yang seringkali kita memaknai secara iman jangan dikaburkan dan dirancukan atau tidak sesuai dengan kronologi sejarah jangan kita membaca Al-Kitab tanpa melihat konteks sejarah ini bahaya ini jadi dapat ditegaskan kata Allah yang diperkenalkan Rok Kudus di dalam kisah 2 ayat 11 karena ada orang Arab yang menyaksikan pencurahan Rok Kudus yang mendengar mereka para rasul berkata-kata dalam bahasa dan dialek Arab yang mereka pahami itu adalah Allah yang berbeda dari konsep Allahnya agama shik dan bahai jadi mengenai Dewa Allah itu hanya ada di sejarah termasuk tadi saya sudah buktikan di dalam sejarah Yod Hevave itu juga nama Dewa bahkan yang lebih menarik kalau Allah tidak pernah tertulis di dalam Al-Kitab dan Al-Quran sebagai nama Dewa Yod Hevave di dalam Al-Kitab malah pernah tertulis satu ayat itu tidak lain berhala Dewa Sapi buatannya Harun dikeluaran pasal 3 ayat 5 jadi seringkali saya lihat kelompok-kelompok Yahwehisme ini mereka hanya berputar-putar mengenai masalah Tafsir itu pun Tafsir sembarangan asumsinya ngawur-ngawur yang tidak sesuai dengan fakta sejarah akhirnya mereka menyesatkan banyak orang orang yang disesatkan menjadi ekstrim ini bahaya ini jijik dengan nama Allah karena nama Allah di fitnah sebagai nama Dewa loh Dewa di Arab Jahiliya itu abad ke-7 kok Laro Kudus sudah ngomong kepada orang-orang Arab dengan bahasanya orang Arab di kisah pasal 2 ayat 11 kok Allah di kisah 2 ayat 11 tidak ada hubungannya dengan Dewa di abad ke-7 di Mekah ini orang tanya kadang-kadang tidak dipakai itu jadi kesimpulannya begini Allah menggunak memperkenalkan dirinya dalam semua bahasa Allah tahu semua bahasa semua istilah jadi kalau kita mempermaskalkan kata Yahweh YHWH bisa dimaknai pagan seperti keluaran di kait 5 YHWH bisa dimaknai pagan nakma dewa seperti berbagai prasasti kuno dia suaminya Dewi Asyarata Dewi Asyara tapi YHWH itu bisa makna yang benar Tuhannya Abraham Isa dan Yaakub kasus yang sama juga terjadi kata Elohim Elohim juga bisa bermakna pagan orang Muslim yang berbahasa Ibrani juga menyebut kata Elohim bahkan Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani ini yang punya Leo saya belum punya buku ini Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani kata Allah diterjemahkan Elohim berbeda kita juga menggunakan kata Elohim dalam makna pengertian Elohim yang benar jadi Elohim bisa dipakai dalam berbanyak banyak kepercayaan termasuk kata El kata El dipakai sebagai nama dewa yang tertinggi ayah dari para dewa dan manusia dalam makna berhala nama dewa pagan kata El juga bisa dimaknai dalam pengertian Allah yang benar yang ada di dalam kitab kata Teos pun juga bisa dimaknai secara pagan dewa-dewa Yunani dewa-dewa Romawi tapi Teos pun juga bisa dalam makna Teos yang benar sekian jadi jangan jangan apa namanya jangan terlalu ekstrim karena yang ingin saya sampaikan orang orang Ibrani orang Israel melihat orang muslim yang berbahasa Ibrani menggunakan kata Elohim dan Yahwah orang Yahudi yang bukan orang muslim melihat orang muslim yang berbahasa Ibrani gak pernah keberatan silahkan kamu mengucapkan itu dalam maknamu orang Arab muslim melihat orang Arab Kristen menggunakan kata Allah itu gak ada masalah marah mereka lebih sungkan karena apa mereka sadar diri bahwa sebelum Arab mengenal agama Islam orang Arab beragama Kristen sudah lebih dahulu menggunakan kata Allah karena orang Arab yang beragama Kristen lebih dulu ada sebelum Islam jadi mereka gak pernah ada masalah bahkan mereka sadar diri yang gak sadar diri yang gak tau diri itu orang-orang muslim di Malaysia dan sebagian orang di orang muslim di Indonesia dan orang-orang kelompok aliran sesat Yahwehisme itu yang mempermasalahkan kata Allah di Timur Tengah gak ada yang mempermasalahkan ini malah orang yang buta huruf Arab buta huruf Ibrani yang bukan orang Yahudi asli yang bukan Arab yang mempermasalahkan masalah ini jadi hal-hal yang semacam ini tolong jangan dipermasalahkan lagi kamu menyebut Tuhan dalam bahasa dan dialekmu sendiri Tuhan ngerti Tuhan memahami Anda mau ngomong menyebut dia dengan kata debata ya silahkan mau menggunakan kata gusti ya silahkan mau menggunakan kata sangti ya silahkan mau menggunakan kata apapun Tuhan paham siapa yang kamu ucapkan dan apa maksudnya terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Pak Gracia atas pengajaran malam ini sangat mencerahkan oke baik teman-teman sebelum memasuki sesi tanya jawab seperti biasa kami komunitas Ima Rasuli dan Ima Manis Pak Gracia Pelo mengajak teman-teman untuk BPJS yang artinya berkati kami dengan jempol dan subscribe Pak Nel Manis keluarga Ima Rasuli dan channel Jakom dan juga Pyong Tuju serta channel-channel lain bagi yang terbeban untuk memberkati pelayanan Pak Gracia kami sudah sertakan nomor rekanin beliau di kolom chat dan di deskripsi dan untuk teman-teman yang merasa terberkati akan pengajaran hari ini setiap video dari pengajaran Pak Gracia Pelo bisa direpost ya desain ke teman-teman kita atau bisa direpost di channel-channel masing-masing supaya makin luas makin banyak lagi orang-orang yang terberkati seperti kita disini ya terima kasih semuanya kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya silahkan pertanyaan pertama dari saudara Danias Shalom Pak Gracia saya mau bertanya jika zaman Ishak sampai Yaakob menggunakan bahasa Aramaik Mesopotamia dan jika keluaran 3 ayat 6 Yod Hefave dinyatakan namanya kepada Musa kenapa Ishak menamai anaknya Yehuda yang diartikan Yod Hefave melindungi saya ini saya dapatkan dari Sabda Alkitab OJ Halo ya Pak kedengeran ya ya tadi kan saya jelaskan bahwa Yod Hefave dalam dunia Timur Tengah Kuno itu adalah Dewa Laki-Laki suaminya Dewi Asyara Dewa Kanaan jadi bagaimana itu bisa mempengaruhi itu di jaman Yaakob belum ada bahasa Ibrani seperti yang kita sangka karena Yaakob dikatakan di dalam ayat yang kita baca adalah orang Aram jadi sekalipun dia menggunakan kata Yehuda itu Tuhan yang seperti yang kamu bilang tapi maknanya belum seperti saya ragu itu maknanya bukan dalam tidak seperti yang kita pahami bahwa mereka bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani betul mereka orang Mesopotamia orang Irak mereka menggunakan bahasa Irak yang terkuno bukan bahasa Babylonia di abad 4 sebelum Masai tapi bahasa Babylonia bahasa Mesopotamia di abad 2000 tahun lebih sebelum Masai di abad di abad di abad di abad